Pemirsa, muluhan mahasiswa di Kabupaten Kudus Jawa Tengah yang tergabung dalam forum eksekutif mahasiswa Kudus menggelar aksi damai di kawasan alun-alun Kudus. Aksi yang diikuti 50 orang itu dalam rangka memperingati hari perempuan sedunia. Di sela-sela aksi damai, para mahasiswa juga memberikan setangkai bunga mawar kepada pengendara yang sedang melintas dan juga kepada anggota Polri yang sedang bertugas mengamankan aksi damai. Koordinator lapangan aksi damai, Nurul Aslan, mengatakan aksi ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan. Mengingat, angka kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya selalu meningkat. Kegiatannya apa saja ini? Kegiatannya ini nanti ada arti damai, membar bebas, dan ada pertunjukan dari teman-teman juga. Dan nanti kita juga membagikan bunga, masker, simpak, seperti itu. Bunganya diberikan kepada siapa saja ini? Bunga diberikan kepada masyarakat yang melewati simpak posisi. Berapa jumlahnya itu? Bunganya sekitar 120. Untuk maskernya? Untuk maskernya? Untuk maskernya ada 3 belakang. Harapannya seperti apa? Setelah ini, deh. Harapannya itu ada payung hukum untuk perempuan, mas. Sejauh ini seperti apa pandangannya? Sejauh ini kan dari pemerintah belum menyesalkan yang penghapus RU-PKS sama RU-PPRT. Inisiasi ini dari mana? Ini inisiasi dari teman-teman SEMS Kabupaten Kusuh. Untuk melakukan aksi ini. Peserta ada berapa? Peserta ada berapa? Peserta kira-kira 50. ...nya selalu meningkat. Kata Aru, aksi damai ini bertujuan mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya RU-PKS dan PPRT. Mereka juga mendorong universitas membuat aturan khusus soal penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nurul berharap, aksi damai kali ini menimbulkan dampak positif di masyarakat. Selain itu, masing-masing badan eksekutif mahasiswa dapat membentuk divisi khusus terkait pemberdayaan perempuan. Burhanuddin Firdaus, Jatengpos TV Kudus, Jawa Tengah melaporkan.